Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel Habir Oficial di video kali ini kita ingin mereaksan video dari Rasa yaitu jawaban menohok dari Rasa Jelena Ponto yang bikin kita sangat terharu tapi sebelum kita melanjutkan video ini sebaiknya kalian mengklik dulu tombol subscribe dan loncengnya agar kalianlah orang yang pertama mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari channel ini oh ya video ini kita ambil langsung dari RKL channel jadi buat kalian yang belum subscribe channelnya silahkan di subscribe dulu lalu klik loncengnya disini RKL channel memberikan judul Rasa hanya gadis kampung tapi bikin jawaban menohok fans pada terharu Masya Allah tanpa perlu berlama-lama lagi langsung saja kita saksikan videonya selamat datang di RKL channel jangan lupa like dan subscribe oke subscribe channelnya semakin tinggi pohon semakin tinggi pula angin menerpanya hidup itu memang banyak cobaan tapi percayalah bahwa dengan cobaan akan membuat kita dewasa dan kuat benar-benar suatu kaum atau seseorang yang hidupnya penuh kebencian dan permusuhan tak akan pernah tenang terhormat dan berjaya selain hina dan menerita Masya Allah Mendoakan orang yang mencintai dan mengasihimu itu ketulusan Mendoakan orang yang menyakiti dan membenciimu itu kedewasaan benar teruslah mengejar mimpi Masya Allah jadi di video ini banyak sekali pesan-pesan yang sangat luar biasa seperti yang kita dengarkan di video ini saya rasa sangat luar biasa dengan pesan-pesan yang diberikan ini Masya Allah hingga cemohan dan hinaan berubah menjadi tepuk tangan Dalam sebuah pesan kepada para haters di kolom komentar akun pribadi Risa mengatakan Masya Allah ini adalah salah satu jawaban dari Risa Jenekponto Coba kita bacakan langsung ya Makasih atas hinaannya Ingatlah bahwa apa yang kalian ketik suatu saat akan ada balasannya Namun saya doakan semoga Allah ampuni kalian Masya Allah Disini kata-katanya memang sangat luar biasa Seolah-olah Risa mendoakan orang yang menghinanya itu agar orang itu diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Disini memang sangat luar biasa Coba kita lanjutkan lagi mendengar video ini Makasih atas hinaannya Ingatlah bahwa apa yang kalian ketik di suatu saat akan mendapatkan balasannya Namun aku doakan semoga Allah mengampuni kalian Masya Allah Pesan resa kali ini sontak membuat semua orang makin bereh mati kepadanya Semua tanggapan cerdas berkelas dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam Benar-benar Cacian dan hinaan dibalas dengan doa Dikisahkan dalam sebuah riwayat hadis ketika Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam dihina Rasulullah membalasnya dengan doa Ya Allah ampunilah kaumku mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengetahui Masya Allah Resa hanyalah gadis yang mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa resa yang usianya masih muda dan tidaklah pula memiliki pendidikan yang tinggi namun memiliki sikap kedewasaan dalam menghadapi setiap tantangan resa yang baru kita kenal tapi mampu mengelola rasa marahnya bahkan kepada orang yang menghinanya dan membuatnya begitu kecewa bukan dibalas dengan cacian tapi malah dibalas dengan doa Masya Allah Wahai para pembenci resa marayoka resa hanyalah seorang gadis tapi memang kalau kita lihat dari resa ini pribadanya orangnya memang sangat luar biasa sangat sederhana Masya Allah kalau kita melihat sendiri langsung dari penampilannya memang resa ini sangat luar biasa dan sangat-sangat menurut saya anak yang sangat berbakti kita juga tentu tahu di beberapa video yang selalu membahas tentang resa yang dimana juga mamanya resa ataupun ayah kandungnya resa sendiri memberikan salah satu pendapat tentang resa ini memang resa ini anak yang sangat luar biasa Masya Allah seluruh dan polos yang tidak mengerti dunia entertain resa hanyalah seorang gadis yang putus sekolah resa hanyalah seorang gadis yang semasa kecilnya bekerja keras mencari nafkah demi membantu kedua orang tua resa hanyalah seorang gadis yang hidup dari keluarga tidak mampu tunawisma yang hidup numpang di atas tanah orang lain resa hanyalah seorang gadis penyanyi panggung menjual suara demi sesuap nasi resa hanyalah seorang gadis yang berusaha berbakti dan membahagiakan orang yang dicintainya resa tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang siapa dirinya sebab ia hanya gadis sederhana janganlah berpikir ketika ia dihina dan dicaci ia akan membalasnya ia akan terus melangkah dengan doa dan ikhtiar sekalipun ia direndahkan tidak mungkin jadi sampah di sanjung pun ia tidak mungkin jadi rembulan betul-betul tapi resa punya mimpi mimpi seorang anak gadis kampung yang jauh dari hirup pikuk kota menjadi seorang bintang bernyanyi dan menghibur orang lain di atas panggung megah resa sadar bahwa ia tak punya pendidikan tinggi akan tetapi ia tidak pernah menyerah dengan tekad dan keyakinan ia tetap berusaha bekerja keras dan berdoa untuk menggapai mimpi itu silahkan tambahkan pendapat anda di kolom komentar jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman anda salam lehoi salam lehoi masya Allah di video ini menurut saya memang sangat luar biasa dan pesan-pesan yang disampaikan pun masya Allah sangat menyentuh dan disini kita juga melihat bahwa jawaban ataupun tanggapan dari resa jenek ponto ini yang dimana jawabannya itu sangat menyentuh saat membalas komentar yang termasuk menghina resa jenek ponto tapi malah resa ini membalasnya dengan doa masya Allah sangat luar biasa memang anak ini oh iya buat kalian yang baru nonton video ini jangan lupa untuk subscribe channelnya resa yaitu resa 1310 ofisial dan juga jangan lupa untuk subscribe channelnya rkl channel ini biar semakin berkembang juga masya Allah karena kita melihat di video yang disampaikan ini memang sangat luar biasa kata-katanya itu sangat menyentuh masya Allah saya rasa sampai disini dulu salam lehoi sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh